Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara merekod vokal atau mungkin ya suaranya doang gitu ya tanpa merekam layar tapi kalau misalnya ini bukan tutorial ya anggap aja tutorial ya dan ya disini saya menggunakan software yang namanya Audacity jadi kalau misalnya kalian yang udah tahu ya nggak apa-apa nonton video ini dan kalau misalnya nggak tahu ya silahkan nonton video ini dan fungsinya buat apa kira-kira gitu ya dan ini softwarenya jujur ini adalah software yang sangat bermanfaat kalau misalnya saya mau bikin podcast gitu ya karena rekam suara tapi suaranya tuh bagus gitu jadi jernih banget gitu ya walaupun di me-release action itu ada fitur yang namanya rekam audio gitu ya itu kualitasnya jujur beda banget sama Audacity ya jadi Audacity tuh lebih bagus gitu ya jadi lebih enak gitu ya Jadi kalau misalnya kalian di studio-studio atau mungkin kalian mau bikin studio rekaman ya dan saya saranin ya kalian menggunakan software ini untuk rekam si yang nyanyinya gitu atau mungkin kalian mau bikin morotal silahkan gitu ya dan disini saya udah punya udah sitinya kalian bisa download di Google di Google ya buatannya saya hampir bilang Google Play loh boleh dikit software dari laptop gitu atau komputer gitu jadi ya kalian nurut aja deh di Google gratis ya nggak perlu kerek-kerekkan dan disini ada microphone ya kan disini kalian mau pilih aja record audionya yang mana device-nya ya device record audionya ini ada headset dan mic ya biasanya saya menggunakan mic karena mixnya condenser ya karena ya kalau misalnya saya pakai headset jujur jadi lebih berisik karena ya jelek juga gitu ya karena mic itu dari headset nggak maksimal gitu ya dan disini kalian nggak harus setting-setting kayak Pro gitu ya atau mungkin layaknya Pro karena disini kayak cukup klik record doang dan nanti ini akan record dan suaranya jujur bagus banget ya kalau misalnya disini sampai merah ya kan kalian bisa turunin ininya atau mungkin kalian ke sini dan kalian ke recording device dan di kalian disini ada microphone atau mungkin ya kalian klik klik properties saja disini dan kita klik level dan ini levelnya kalian kecilin ya kalau misalnya terlalu besar gitu ya kalau misalnya kalian mau record ya saya saranin nggak 100 karena ini jujur 36 juga udah gede banget buat saya dan nanti gainnya pas saya ngeditnya juga harus turunin lagi Pak eh dan kita oke saja dan setelah itu kalian record ya kan disini saya akan mencontohkan bagaimana cara recordnya sebenarnya cukup klik doang sih yang tombol merah ini ini saya akan mencontohkan cek 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 ketololan cek nah disini kita stop yang ini dan tadi bisa dilihat disini sampai mentoknya disini ya kalau misalnya disini sampai merah ya saya saranin kalian turunin aja ya kan si itunya yang tadi mana sih kok nggak ada ya tiba-tiba hilang Pak eh pokoknya yang tadi deh sekitar sini dan disini saya salah tadi ya ini sebenarnya bukan yang playback levelnya karena disini saya merekam ya bukan memutar audio kalau misalnya kita memutar audio mungkin disini nanti akan bisa Pak cek 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 nah nanti akan disini kalau misalnya kalian merekod dengan audio gitu ya kalau misalnya kalian merekod micnya ya lihatnya yang ini yang lambang mic gitu ya nah ini bisa berguna banget kalau misalnya kalian mau record video untuk YouTube di belakangnya tuh kosong gitu ya jadi ya kalian bisa tambahin hiasan gitu ya dengan layar laptop kalian atau mungkin monitor kalian dengan spektrum dari audio ini gitu ya jadi ya kalian ngomong nanti akan ada spektrumnya gitu ya jadi cukup segitu doang tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Rai dari tutorial berhasil dan thanks for watching bye bye selamat menikmati abone ol selamat menikmati